Halo teman-teman kami bijak, kembali lagi bersama saya Nanda. Hari ini saya akan membagikan 3 informasi berita terbaru. Pakar energi terbarukan dari Fakultas Teknik UGM Ahmad Agus Setiawan menyarankan PLN Untuk membangun pembangkit listrik tersebar dengan cakupan area yang kecil. Menurutnya, apabila sistem pembangkit listrik yang dibangun interkoneksi dari Jawa hingga Bali, maka terdapat potensi gangguan yang terkena seluruhnya. Agus berpikir bahwa kejadian listrik padam yang mencangkup seluruh wilayah Jakarta hari Minggu kemarin bisa saja hanya karena gangguan yang kecil. PLN dinilai perlu memperkuat sistem kelistrikase Jawa-Bali karena menjadi tulang punggung kelistrikan nasional. Berita kedua Badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat Secara intensif memasuk air ke 20 kabupaten atau kota yang terdampak oleh kemarau berkepanjangan. Hingga 5 Agustus 2019, sebanyak 171 kecamatan di 20 kabupaten atau kota Jawa Barat mengalami dampak kekeringan pada musim kemarau ini. Jumlah ini meningkat dibandingkan Juli lalu, yaitu hanya sebanyak 12 kabupaten atau kota. Kekeringan terjadi terutama di areal persawahan dengan karakter tada hujan. Berita terakhir PT Transjakarta sepenuhnya mendukung Instruksi Gubernur atau INGUP nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara yang ditetapkan pada 1 Agustus 2019 lalu. Direktur Utama Transjakarta, Agung Wicaksono mengklaim telah membantu Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, dalam memperbaiki kualitas polusi udara. Dan menambah 310 mobil Transjakarta berukuran sedang. Agung mengatakan bahwa masyarakat yang tadinya terbiasa menggunakan kendaraan pribadi kini beralih menggunakan Transjakarta. Terlihat jumlah pengguna yang meningkat tajam. Pada tahun 2018, hanya sebanyak 189 juta pengguna. Sekarang perharinya sudah mencapai 822 ribu pengguna. Sekian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.